hai 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 ketemu lagi dengan saya Lais kalau di video sebelumnya kita membahas ROG GL503VD beserta fix dan segala solusinya kali ini saya akan membahas si Lenovo Legion Y520 Oke saya akan cepat aja video ini saya buat berdasarkan komen yang saya terima juga beberapa sumber yang saya dapat lewat artikel website buat kalian yang belum tahu Y520 ini seri flagshipnya Lenovo untuk kelas 15 inch keyboardnya ringan tipis dan memiliki pattern carbon fiber yang sangat seks namun Y520 ini sering juga diisukan sebagai produk gagal karena keyboardnya mendadak mati secara keseluruhan di bagian kiri unit yang saya pakai nggak ngalamin masalah seperti ini tapi jika pun kalian khawatir beli Y520 gara-gara masalah begini atau kalian udah punya dan tiba-tiba kejadian menurut beberapa sumber kalian bisa memperbaikinya dengan cara melepas ke-3 skrup di bagian bawah case laptop yang menurut logika saya sih bukan ini penyebabnya nah kalau melihat permasalahan lainnya bisa jadi ada pada plat besi RAM yang sebelumnya diproduksi berdekatan dengan beberapa elemen hardware sehingga mengakibatkan adanya median magnet dan mengganggu fungsi keyboard tapi nggak ada salahnya kalian coba kedua cara ini ketika kalian mengalamin masalah pakai buat mati berikutnya soal GPU seberapa jauh 1050 dengan 1050 ti karena ya 520 ini banyak banget versinya saya nggak bisa terangkat secara pasti tapi kalian bisa lihat sendiri yang tabel yang disediakan sama Nvidia ini jelas sekali perbedaan dari masing-masing seri grafik card milik Nvidia sejatinya saran saya juga belilah Lenovo dengan spesifikasi seperti unit yang saya pegang ini apa aja SSD kotak atau PCI yang cocok buat ini 520 kalian bisa lihat di video saya yang lain tentang eroge di GL553VD karena dalam hal storage Asus GL553 memiliki ketersediaan slot hardware yang kurang lebih sama dengan y520 Oh ya kalian udah tahu ya cara ganti SSD di video sebelumnya kalau untuk RAM upgrade buat yang belum jelas ini saya kasih lihat prosesnya terus gimana cara mindahin genuine Windows 10 nya ke SSD yang baru dipasang kalian bisa download berbagai macam software cloning yang tersedia di mana-mana dan mostly free disini saya gunakan Macrium namun perlu diketahui ada beberapa partisi yang bisa di copy dengan alasan lisensi Windowsnya sudah tertanam untuk satu motherboard terus bisa enggak bisa tapi akan sangat sulit untuk melakukan factory reset lewat SSD ini cara gampangnya adalah dengan melakukan sistem image backup yang di kemudian hari bisa dipakai untuk restorasi harusnya dibiarkan aja ya jangan dihapus ataupun isinya kenapa layar Lenovo y520 ini redup kekuningan bukan rusak layar y520 memang kekuningan alias natural ketimbang eroge yang sedikit lebih bluish ini dikarenakan y520 itu tru IPS sedangkan g-element 3vd itu tn-based IPS like murenti angus enggak kalau buka casing seharusnya enggak sekalipun ada stiker nutupin di lubang skrup atau pada saat dibawa ke service center tetap masih dilayanin dan ditanggung penuh persoalan saya disini hari saya mendadak cetak-cetak dan bikin OS corresponding alias cacat hardware syukurlah Lenovo menggantinya dengan harddisk baru sekalipun akhirnya OS nya harus hilang tombol nerf sense juga tombol function lainnya nggak bisa dipencet Oke kalian bisa buka powerpoint dan masuk ke menu choose what the power button do lalu terakhir senyata mati restart apunya dan restart kalau nggak bisa cara kedua kalian bisa masuk ke bio cari fitur smart hard key lalu kalian disable semoga berhasil guys bicara soal smart button sekalipun touchpad di laptop-laptop Lenovo kebanyakan nggak bisa buat multi gesture setidaknya di y520 ini one touch recording-nya itu sangat membanggakan dimana kalian nggak perlu setting sana-sini untuk ngerekam segala aktivitas di layar termasuk main game menu 1050 Ti 2 GB atau 1050 4 GB kalau saya pribadi lebih memilih ukuran kapasitasnya karena kapasitas buat saya jauh lebih penting ketimbang milis 1050 biasa atau yang Ti soal nggak bersin laptop kalian bisa pakai pompaan karet atau alat-alat vakum murah yang tersedia di toko online ataupun mall yang sering kalian kunjungin harganya ya variabel bergantung kualitas ada yang 150 ada juga 450 ribuan Oke guys saya rasa itu aja bahasan saya tentang Lenovo y520 ini so kalau kalian punya kekhawatiran sebelum membeli atau berasumsi y520 itu produk gagal kalau saya bilang enggak lah ya tau kenyataannya GA553VD bahkan isunya lebih banyak kan thanks for watching guys jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat buat kalian dan subscribe jika kalian baru tahu soal channel ini sampai ketemu di video gransik yang lainnya ciao